Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Andi Brakasati Yang dalam tutorial ini saya akan membahas tentang pembuatan objek 3 dimensi Sederhana dan mudah menggunakan software Corel Motion Studio Pada tutorial ini nanti akan dibahas tentang membuat objek 3 dimensinya Yang sebelumnya dimulai dari instalasi softwarenya Kemudian nanti dilanjutkan dengan animasi, rendering Kemudian implementasi dengan software-software yang lain Di dalam video yang lain Sehingga bisa menjadi satu movie yang bisa digunakan Untuk kebutuhan-kebutuhan yang sesuai Oke mari kita lanjutkan saja Selamat menyaksikan Yang kali ini akan dipokuskan pada pembahasan tentang pembuatan objek 3D Dengan menggunakan software yang bernama Corel Motion Studio 3D Yang kali ini menggunakan versi 1.0 Software ini secara tampilan sama dengan Yulitkul 3D Studio Yang entah kenapa sekarang bernama Corel Motion Studio 3D Pembahasannya pada video kali ini akan dimulai dari Proses menginstalasi softwarenya Kemudian pengenalan user interface Dan dilanjutkan dengan Pembahasan-pembahasan lain yang berkaitan dengan Pembuatan objek 3D di Corel Motion Studio Jadi setelah dibuka installernya Maka akan tampil seperti yang ada di layar Di sini tinggal kita pilih I accept Term in license agreement Setelah membaca license agreementnya Kemudian setelah itu Next Maka setelah dinaik akan tampil Pengaturan setting untuk Video yang akan digunakan Jadi di dalam pengaturan settingnya Di sini nanti bisa menggunakan dua model Yang pertama yaitu dari Select the country origin Ini juga berpengaruh terhadap Tampilan video nanti Yang kedua dari Select the video standar Ini Untuk menentukan hasil akhir Atau tampilan layar Di dalam model videonya Apakah mau menggunakan model PAL Atau mau menggunakan model NTSC Atau menggunakan model video yang digunakan di suatu negara Nah setelah dipilih Nah setelah dipilih Misalkan saja Indonesia Itu sama dengan menggunakan select the video standar model PAL Karena Indonesia menggunakan model PAL Kemudian setelah kita Tentukan videonya Bisa juga ditentukan alamat file untuk instalasinya Tinggal di next Kemudian di sini opsional Tentang pengaturan Google toolbar Untuk editing videonya Ini dinonaktifkan saja Kemudian di klik install now Nah di dalam install now nanti setelah di klik Maka akan muncul Penjelasan-penjelasan atau keterangan yang berkaitan dengan Corel Seperti high speed Nah di sini ditunjukkan high speed Itu untuk menentukan bahwa motion studio 3D ini adalah Proses untuk pembuatan animasi 3 dimensi yang cepat ya Dan pengaturan lingkungan title yang baik Kemudian bisa juga di combine dengan Corel video Mulai dari versi X4 Kemudian ada juga real time particle system Yang mana pergerakan particle systemnya di sini Bisa dilihat secara real time Yang terdiri dari 4 particle system Yaitu ada smoke, fire, snow, bubbles Yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan Kemudian selama proses instalasi berjalan Keterangan-keterangan di sini nanti akan muncul terus Sesuai dengan apa yang ada di dalam Corel Motion Studio Seperti di sini ada grid distortion effect Kemudian motion studio 3D offer A wide variety of distortion effect including band Transform, twist, dan lain-lain ya Jadi di sini meliputi transform, twist, kemudian band, melengkungkan objek Ini ada pengaturan-pengaturan efek Efek distortion yang macam-macam Di sini juga ada explosion and blast effect Contohnya seperti ini Jadi dari tag Corel yang utuh Separuhnya hancur Kemudian hancur semua Nah itu bisa juga dibuat dengan Menggunakan Corel Motion Studio 3D Oke selanjutnya tinggal ditentukan saja Pengaturan-pengaturannya Sambil menunggu Nah setelah proses instalasi nanti selesai Di sini akan muncul Instalasi website successfully completed Nah di sini tinggal di klik tombol finish Nah setelah di klik tombol finish Maka akan terlihat Atau kita bisa buka ya Kita bisa buka Corel Motion Studio 3D-nya Untuk dicoba dijalankan Apakah proses instalasi sudah berhasil atau tidak Atau belum Nah setelah dibuka di sini Nanti akan muncul Pengaturan ya Bahwa atau keterangan bahwa Ini hanya berlaku untuk 15 hari Uji coba Nah di sini nanti akan diminta untuk meregistrasi Ya Kalau kita sudah punya serialnya Maka bisa kita registrasi langsung Atau bisa kita registrasi kemudian Ya Itu di dalam pengaturannya Nah kalau sudah tinggal di continue Maka di sini akan muncul dialog box Ya Dialog box dari Corel Motion Studio 3D Nah sebelum kita Atur dialog boxnya Di sini nanti kita bisa mencoba Untuk Meregistri Ya meregister Supaya bisa full version Nah di sini nanti tinggal di klik Pilih buy now Kemudian Setelah pilih buy now Tinggal di klik Already versus Ya Nah di sini tinggal di klik Kalau lagi di process Kemudian setelah itu Diklik Dikisikan serial number Seperti yang sudah didapatkan Di dalam softwarenya Kemudian kalau sudah tinggal Diklik connect Untuk koneksi ke internet Untuk mendapatkan Pengaturan-pengaturan lain Ya setelah itu maka Nanti akan bisa Dilihat bahwa Softwarenya sudah Full version setelah di install Setelah selesai Menginstalasi Maka akan muncul Kota akan muncul software Tampilan software Dari Corel Motion Studio Yang di dalamnya Juga akan muncul Tentang Kota Dialog Corel Guide Di dalam kota Dialog Corel Guide di sini Berisikan tentang Hal-hal yang baru Di dalam Corel Motion Studio Nah hal-hal yang baru Di sini Meliputi tentang Apa itu Belajar tentang tips Tutorial dan helpnya Kemudian yang bisa dilakukan Lebih lanjut Atau lebih Lagi dengan Corel Motion Studio Kemudian juga Update-nya ya Proses updating-nya Ini juga bisa Dilihat di situ Nah Di dalam kotak Dialog Corel Guide ini Juga ada Tentang Video Studio Pro X4 Master software-nya Ya Jadi kalau misalkan Saya ingin mengetahui Bisa di klik Di situ Dan syaratnya harus Konek ke internet Kemudian bisa juga Join Di dalam satu komunitas Corel Monster Studio Dengan cara Follow us Klik here di dalam Follow us-nya Nanti akan tergabung Dalam Forum Dialog Atau Kota Forum komunikasi Tentang Corel di dalam Facebook Twitter Maupun yang Lain Bisa juga di klik Do not display On startup Itu kalau tidak Pengen menampilkan Corel Guide Dialognya Ketika kita Membuka Corel Motion Studio Pertama kali Nah kemudian setelah Kita buka Kita tutup ya Kita tutup Corel Kotak dialog Corel Motion Studio Maka nanti akan Tampil Kotak dialog lagi Di dalam Corel-nya Ini software Bagian dari software Corel Motion Studio Yang menjelaskan Tentang Fungsi-fungsi Fungsi-fungsi Dari Icon Icon-icon Yang ada Di dalam Toolbox Icon Group Toolbox Jadi Bisa kita lihat Di sini Di dalam toolbox Juga ada Sama persis Seperti yang ada Di dalam kotak dialog Jadi untuk Menambahkan tag Kemudian Dengan cara Klik insert tag Kemudian insert grafik Ini untuk membuat Grafik Ya Grafik Tiga dimensi Seperti Kotak Lingkaran Dan lain-lain Kemudian ada juga Insert light Object Ya Dimana di dalam Insert light object Di sini Ini nanti kita bisa Membuat object sendiri Dengan cara Menggambar Ya Jadi seperti Membuat gelas Membuat Fas bunga Ember Dan lain-lain Bagainya ya Kemudian ada Insert geometric object Ini adalah Object geometric 3D Seperti Spare Kemudian Cylinders Kemudian cube Dan lain-lain Bagainya Kemudian ada juga Insert particle Yang Bisa ditambahkan Di dalam Animasi Corel Motion Studio Seperti Snow Bubble Spire Smoke Ya Seperti yang sudah Dijelaskan sebelumnya Nah kalau sudah kita Lihat ini Bisa juga Ditampilkan Tidak ditampilkan terus Ya Tidak ditampilkan terus Dengan cara di klik Do not display This message Message again Ya Kalau sudah di klik Oke Maka nanti akan Masuk dalam Ruang kerja Corel Motion Nah setelah kita Masuk ke dalam Ruang kerja Corel Motion Studio Maka disini Bisa dilihat Beberapa bagian Yang ada di dalam Corel Ya Bagian-bagian Yang ada di dalam Ruang kerja Corel Motion Studio Itu hampir Bersama Tidak berbeda Tidak berbeda Dengan Software-software Yang lain Seperti Ada Standard Toolbars Yang fungsinya Untuk Menyimpan Kemudian Membuka Kemudian Membuat Dokumen Baru Ya Atau Project Baru Kemudian Menghapus Undo Redo Copy Paste Cut Dan lain Sebagainya Ya Kemudian Ada juga Di dalam Tampilannya Ya Property Bar Ya Di bawahnya Disitu Kemudian ada Toolbox Kemudian Project Windows Yang digunakan Untuk Display Animasinya Atau Object 3D Disitu Ada 3 Sumbu Y Y Yang Ditampilkan Secara Vertikal Kemudian Sumbu X Dan Sumbu Z Nah Sumbu Z Disini Untuk Melihat Kedalaman Jadi Lebih Maju Atau Lebih Mundur Nah Ini Yang Membedakan Antara 2 Dimensi Dan 3 Dimensi Yaitu Pada Sumbu Z Kemudian Ada Juga Atribut Panel Yang Mana Di Dalam Atribut Panel Disini Berisikan Tentang Pengaturan Pengaturan Standar Ya Pengaturan Pengaturan Standar Yang Ada di Corel Kemudian Ada juga Isi Palet Untuk Membuat Palet Untuk Membuat Objek Cara Langsung Yang sudah Disediakan Oleh Corel Motion Studio Jadi Jadi Di Dalam Palet Disini Ya Banyak Mulai Dari Background Dan Lain Bagainya Kemudian Ada Timeline Timeline Disini Seperti Yang Kita Tahu Untuk Membuat Animasi Pergerakan Pergerakan Objek Di Dalam Tampilannya Seperti Position Orientation Dan Lain Bagainya Kemudian Di bawah Disitu Di dalam Timeline Bagian Bawah Itu Ada Untuk Pengaturan Yang Berkaitan Dengan Frame Banyaknya Frame Dan Frame Rate Jadi Frame Rate Disini Bisa Diatur Di Dalam FPS Kemudian Di bawah Juga Ada Ukuran Dari Lembar Kerjanya Atau Dimensinya Jadi 640 X 480 Jadi Dengan Tinggi 480 Dan Lebar 640 Kemudian Ada Juga Di Dalam Project Window Disitu Untuk Menjalankan Atau Melihat Hasil Animasinya Kemudian Mengulang Tampilannya Tampilan Tampilan Toolbar Yang Ada Di Dalam Corel Motion Studio Disitu Nanti Bisa Kita Lihat Dari Tampilan Tampilan Jenis Objek Yang Ada Di Dalam Project Dengan Cara Diklik Kanan Pada Area Kosong Yang Ada Di Dalam Toolbar Seperti Standard Toolbar Kemudian Ada Location Toolbar Location Toolbar Disini Digunakan Untuk Menentukan Berdasarkan Sumbu X Y Z Z Untuk Posisinya Rotasi Objek Dan Ukuran Objek Kemudian Ada Face Toolbar Ada Beberapa Bagian Di Dalam Face Toolbar Yang Bisa Digunakan Sesuai Dengan Kebutuhan Editing Objek 3D Kemudian Ada Tech Toolbar Nah Tech Toolbar Disini Pengaturan Standard Huruf Seperti Perataan Alignment Kemudian Rata Kiri Rata Kanan Rata Tengah Dan Lain bagiannya Nah Ini bisa kita atur Dari Standard Toolbar Kemudian Ada Object Toolbar Object Toolbar Disini Yang Berkaitan Dengan Pembuatan Object Seperti Yang Sebelumnya Kita Sudah Lihat Ada Tech Tools Kemudian Ada Shape Tools Kemudian Ada Lead Tools Kemudian Geometric Geometric Tools Kemudian Particle System Bisa Kita Tambahkan Dari Situ Kemudian Ada Juga Edit Nah Edit Disini Tidak Aktif Atau Bisa Dipilih Selama Belum Ada Objek Jadi Untuk Mengedit Text Mengedit Shape Mengedit Lead Objek Dan Lain Bagainya Itu Bisa Kita Gunakan Edit Tools Edit Tools Ini Nah Itu Ini Di Dalam Objek Toolbar Kemudian Ada Tools Panel Manager Tools Panel Manager Disini Digunakan Untuk Mengatur Atau Meminit Panel 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 Seperti Saja Attribute Panel Kemudian Isi Palette Kemudian Timeline Dan Lain Sebagainya Nah Itu Diatur Dari Bagian Tool Panel Manager Demikianlah Bagian-bagian Yang ada Di dalam Corel Motion Studio Yang Yang bisa Kita Lihat Dan Untuk Tutorial Selanjutnya Kita Bahas Tentang Pembuatan Objek Demikian Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmat Rahmatullahi Wabarakatuh Uwtani Dodge